Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Begini tanggapan Bali United terkait gosip kepindahan Irfan Jaya dan beritanya seperti ini Bali United memastikan Irfan Jaya masih jadi bagian putaran kedua Liga 1 Sikap ini sebagai bantahan atas adanya rumor pindahannya Gosip Irfan Jaya muncul setelah putaran pertama usai main asal Sulawesi itu digosipkan jadi bidikan bersebaya Gosip yang kencang di media sosial dikaitkan dengan minimnya menit bermain Bahkan pada sitting bubble Irfan tak mendapat kesempatan 1 menit pun Padahal Irfan tak dimainkan karena sempat cedera retak tulang fibula Bali United juga memastikan tak ada surat masuk untuk peminjaman Irfan termasuk dari persebaya Dan menyatakan seperti ini sejauh ini dari tim pelatih tidak ada rencana meminjamkan Karena memang dia masih bagian dari kebutuhan tim Saat ini kondisinya masih menuju fit 100% untuk siap kembali ke lapangan pasca cedera yang dialami Rang media ofisir Bali Alexander Mahaputra Pernyataan dari media ofisir Bali United Alexander Mahaputra dia menyatakan Untuk saat ini sampai sekarang Irfan Jaya ini masih menjadi bagian squad Bali United Dan alasan kenapa Irfan tidak bisa ditampilkan pada musim ini dikarenakan dia baru sembuh dari cedera Dan bahkan pada sistem bubble ini digulirkan Irfan Jaya tak tampil sekalipun Dan terkait dengan opsi-opsi peminjaman sampai sekarang belum ada berkas masuk untuk peminjaman Irfan Jaya Jadi dinikmati way rumornya sampai cendera transfer ini dibuka Yang terbaik way kanggu persebaya untuk ke depannya Dan berita selanjutnya datang dari Aji Santoso buka suara soal rumor bergabungnya J. Valente ke persebaya Dan beritanya seperti ini Persebaya saat ini masih memiliki gelandang asing Igor Vidal yang masih berada di dalam tim Namun kemungkinan besar bakal diganti oleh J. Valente J. Valente sendiri dikabarkan sudah sepakat secara lisan dengan manajemen persebaya Tinggal tanda tangan kontrak dan peresmian Dan Kota Aji menyatakan seperti ini Saya belum bisa bicara masalah J. kata Aji Meski enggan berkomentar Aji secara tegas menyebut timnya akan melakukan evaluasi bagi semua pemain Baik asing maupun lokal Catatan buruk dibanding tahun lalu menjadi pertimbangan Terkait perombakan yang akan dilakukan manajemen Terlebih musim ini produktivitas gol kurang baik Minus 2 gol Berhasil mencetak 19 gol dan kebobolan 21 gol Dan lanjutkan seperti ini Yang jelas kami pasti akan menambah kekuatan Untuk bisa bersaing lagi pada putaran kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!